Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back my channel Autoshop Official Nah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten mengenai New Yaris CR Sport yang sudah resmi launching di Indonesia menggantikan tipe Yaris TRD Nah sebelum lanjut ulasannya jangan lupa like komen dan subscribe serta share agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan info-info menarik mengenai Toyota dan otomotif pada khususnya di unit-unit Toyota dan otomotif-otomotif pada umumnya ya New Yaris tipe CR Sport resmi dirilis pada tanggal 9 Agustus 2021 menggantikan varian tipe TRD dimana unit ini juga seperti adanya Agia CR ada Vela CR, ada Rush CR dan juga Fortuner CR Oke langsung saja ini dia New Yaris Fastslip generasi terbaru ini tidak ada perubahan untuk di spesifikasi ataupun katakanlah fitur ya dimana ini hanya perbedaan atau pergantian dari tipe TRD menjadi ornament CR Sport atau aksesorisnya aksesoris CR Sport nah untuk Yaris sendiri saat ini untuk harganya dibanderol di kisaran 150 jutaan sampai 100 oh mohon maaf di kisaran harga 260 jutaan sampai 280 jutaan dan ini di tabel ini adalah harga OTR untuk DKI Jakarta ya oke selanjutnya untuk pilihan warnanya untuk New Yaris ini ada beberapa warna yang bisa kita jadi pilihan favorit sesuai dengan karakter atau sesuai dengan selera kita masing-masing ya yaitu yang mana ada warna Citrus Mika Metallic ada Orange Metallic ya terus ada Grey Metallic dan juga ada Red Mega Metallic ya ada Silver Metallic ada Super White atau Putih dan tentunya ada warna untuk altitude hitam ya Black ya oke nah sekarang pertanyaannya adalah apa saja perubahan dari New Yaris TRD Sportivo ke New Yaris GR Sport ini ya oke bisa disimak ini ya satu persatu dimana tentunya ada di setuning New Front Bampers spoiler depan ya yang kental sekali dengan aroma GR Sport kemudian di bagian belakang juga New Striking revamer spoiler dan juga ada emblem GR Sportnya kemudian spoiler belakang atas juga berbentuk model atau baru dengan emblem sticker GR Sport juga ya nah jadi seperti ini nah kemudian untuk set body kitnya juga ada dengan sticker GR Sport ya ini berarti muster untuk bagian depan kanan kiri bisa dan tentunya ada New GR Great emblem yang biasanya ini menggantikan TRD Sportivo nah demikian teman-teman perubahan atau perubahan tampilan dari Agya tipe TRD Sportivo ke Yaris tipe GR Sport ya jadi tidak ada perubahan di fitur atau spesifikasinya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton